Muzik Ratusan warga kampung Belian Batam Center yang menjadi korban kebakaran hebat pagi tadi langsung menyambut kedatangan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi dengan haru Kesempatan ini para warga menyampaikan keluh kesah mereka pasca peristiwa kebakaran yang menghanguskan tempat tinggal mereka yang rata dengan tanah Selain meninjau lokasi kebakaran dan para korban, Wali Kota melalui dina sosial langsung memberikan bantuan berupa pakaian serta bahan makanan kepada para korban yang berada di pengungsian. Dalam kunjungan ini Wali Kota Batam, Muhammad Rudi menyampaikan turut prihatin atas kejadian tersebut Wali Kota meminta kepada warga agar tetap sabar dan tabah dalam menghadapi musibah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik sekalian hari ini kita sama-sama berbuka cita atas kejadian kebakaran di lokasi Bapak Rudi pada saudara kita yang menjadi korban hari ini tentunya kita bersama pemerintah mengembangkan Bela Subawa bukan Bela Subawa sudah berbuka cita sehingga apa yang menjadi kejadian hari ini kita akan bantu sekolahnya yang kedua saya mohon kepada kalian tulis yang baik-baik saja jangan sampai jadi provokasi kita pemerintah saya Musbida Pak Gapak Gabor kita akan bantu sekolahnya sementara kita tampung warga kita di sini ada sekian 100 52 kaka jiwanya 595 jiwa Rudi menambahkan hingga saat ini pihaknya belum mengetahui penyebab kebakaran ia menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk mengusut secara tuntas penyebab terjadinya kebakaran yang menghanguskan ratusan rumah warga Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam Kepulauan Riau Terima kasih telah menonton